Intro Pasca disahkannya revisi Undang-Undang Desa 25 April lalu oleh DPR RI juga berdasarkan hasil konsultasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jauh Bar. Komisi 1 DPRD menggelar rapat kerja bersama para Kepala Desa, BPD, Jamat hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kebupaten Majelengka. Ketua Komisi 1 DPRD Teten Rustandi mengungkapkan di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa ini memuat sejumlah poin penting khususnya terkait penambahan masa jabatan Kepala Desa sehingga hal itu harus diselaraskan dengan peraturan turunannya yakni perda dan perbuk. Dengan begitu Teten juga memastikan di tahun 2025 khususnya di Majelengka tidak akan ada pemilihan Kepala Desa karena Undang-Undang tersebut akan diimplementasikan pada tahun ini dan artinya masa jabatan KD secara otomatis akan ditambah 2 tahun yakni hingga 2027 mendatang. Terkait dengan perubahan Undang-Undang Desa Undang-Undang Desa No. 3 tahun 2024 dan beberapa pasal yang telah dibubah direpisi dan kami sosialisasikan tinggal Pak Bupati membuat SK perpanjangan dari yang 6 tahun ke 8 tahun. Tidak ada karena kita ada pil KD nanti tanggal tahun 2025 jadi tahun 2024 tidak ada sehingga kalau perpanjangan ya ada yang harusnya tahun 2025 ditambah 2 tahun berarti tahun 2027 habis. Jadi otomatis yang 1 tahun lagi berakhir juga ditambah panjang? Iya, iya. Yang disesuaikan. Sementara pihak yang menambahkan dengan disakannya Undang-Undang tersebut juga memiliki tantangan tersendiri sehingga hal itu diperlukan pembinaan yang lebih cermat dan komprehensif untuk para kepala desa agar perpanjangan masa jabatan ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.